Aaaaaaah Hmmmm Selormun dan anak kucing terlantar Suatu hari Selormun sedang berjalan-jalan di taman Ketika tiba-tiba dia mendengar suara tangisan yang lemah Dia segera mengikuti suara tersebut dan menemukan seekor anak kucing yang terlantar Kucing kecil itu kelihatan lemah dan kelaparan Tanpa ragu Selormun memutuskan untuk merawat anak kucing tersebut Dia memberinya makanan dan minuman Serta membuatnya merasa nyaman dan aman Selormun memberi nama kucing itu Luna Dan mereka menjadi sahabat yang tak terpisahkan Selormun merawat Luna dengan penuh kasih sayang Dia memberinya makanan yang bergisi Memandikannya dan memberikan perhatian yang Luna butuhkan Selain itu Selormun juga membantu Luna untuk sembuh dari sakitnya Dengan membawanya ke dokter hewan Selama perjalanan merawat Luna Selormun belajar banyak nilai moral Salah satunya adalah belas kasih Dia menyadari betapa pentingnya membantu makhluk lain yang membutuhkan seperti Luna Selormun juga belajar tentang tanggung jawab Dia bertanggung jawab untuk merawat Luna dengan baik dan memberinya kehidupan yang lebih baik Selain itu Selormun juga belajar tentang kesetiaan Dia dan Luna menjadi sahabat yang saling mendukung dan melindungi satu sama lain Mereka saling memberikan cinta dan perhatian Dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain Dalam perjalanan merawat Luna Selormun dan Luna menjadi lebih baik bersama Mereka saling memberikan kebahagiaan dan kehangatan Luna tumbuh menjadi kucing yang sehat dan bahagia Sementara Selormun merasa senang bisa memberikan cinta dan perhatian kepada hewan yang membutuhkan Akhir cerita, cerita ini mengajarkan kita pentingnya belas kasih terhadap makhluk lain yang membutuhkan Seperti hewan yang terlantar Juga mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kesetiaan Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan nilai moral yang baik bagi kalian semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih